Fakta mencengangkan yang melibatkan Silverwolf. Di awal kita main Honkai Star Rail, Silverwolf membobol pertahanan Hertha Space Station dan mendatangkan sebagian kecil Anti-Matter Legion ke dalamnya. Awalnya hal ini gak terlalu gue perhatiin karena bagi gue yang bener-bener baru mulai main, di awal permainan emang sangat sedikit kejadian yang bisa gue tangkep. Namun setelah bertemu dengan pria rambut keribu, dia menceritakan sebuah kisah yang memilukan. Seperti ini kisahnya. Hmm, putriku pernah berkata padaku, Ayah, ayah seharusnya ganti modul rambut jadi keribu saja. Jadi nanti aku bisa membedakan ayah dari orang lain di departemen. Aku tidak mendengarkan kata-katanya sampai pada akhirnya Legion menyerang. Dia memanggil namaku tapi berlari ke arah yang berlawanan. Mungkin dia melihat seseorang yang mirip denganku. Kemudian aku menemukan peneliti yang mirip denganku. Dia terbaring di tanah. Putriku terbaring tidak jauh darinya. Aku bilang, Kali ini ayah akan mengubah rambut ayah menjadi keribu. Tapi tangannya yang kecil sudah kaku dan diun. Setelah membaca kisah tragis pria berambut keribu satu ini, pendapat gue mau nangis Silverwolf langsung berubah dan gue jadi bertanya-tanya, Apa sebenarnya motif Stellarone Hunter? Karena meskipun mereka mengaku ingin menyelamatkan universe dari kehancuran total yang disebabkan Stellarone, Namun motif utamanya tetap masih dipertanyakan, Gimana menurut kalian?